Halo Cuy, selamat datang di channel Viandra Story Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat brutal dan bikin kita semua ngilu dengan adegan actionnya Film ini menceritakan seorang pria bernama Samir yang akan membrutal dan menghabisi sebuah kelompok gangster yang telah menghancurkan kehidupannya Bagaimanakah perjuangan Samir dan apakah dia berhasil mengalahkan kelompok gangster itu? Jangan lupa subrek dan mari kita mulai alur cerita filmnya Intro Di sebuah sasana tinju di Perancis nampak pemeran utama yang bernama Samir sedang melatih kemampuan tinjunya Tapi tiba-tiba terjadi kericuan di tempat itu Dan mau gak mau Sam pun harus ikut terlibat Akibatnya, kini Sam dan pelatihnya dijebloskan ke penjara Mereka akan menjalani hukuman percobaan selama 45 hari Pelatih Sam pun memarahi Sam karena harusnya Sam gak usah ikut campur masalah itu Kini Sam dibebaskan berserat Ia tetap harus wajib lapor dan jangan sampai berbuat kriminal di luar Sam yang baru saja keluar sudah didatangi oleh dua orang anggota geng lokal Mereka mengatakan Farhad menyuruh Samir mengedarkan narkoba Dan Samir pun menjawab bahwa dia sudah tidak bekerja lagi untuk Farhad Artinya, dulu Samir pernah terlibat dalam geng tersebut Kemudian kedua orang itu meninggalkan Samir sambil mengancamnya Untuk menyambung hidup, kini Samir bekerja di sebuah tempat konstruksi Di sana, Samir berkelakuan baik dan pekerjaannya pun memuaskan Bos proyek bahkan berjanji akan memberikan kontrak baru kepada Samir Jika dia sudah selesai dengan hukuman bebas berseratnya Ketika di jalan raya Tiba-tiba Samir didatangi kembali Oleh segerombolan anggota geng Farhad yang berniat menghabisinya Sam pun memutuskan untuk lari dari mereka Hingga akhirnya Sam masuk ke sebuah gedung yang terlihat masih proses pembangunan Ya niatnya Sam hanya untuk menghindar dari kejaran mereka Tapi siapa sangka Kala satu dari mereka yang bernama Kassim berhasil menemukannya Mereka pun akhirnya baru hantam Hingga ketika Sam memberikan perlawanan Kassim pun terjatuh dari lantai atas Dan itu membuatnya meninggal dunia Sam yang tahu bahwa ini akan menjadi masalah besar Akhirnya memutuskan untuk pergi ke negara lain Untuk memulai hidup baru 5 tahun berlalu Kini Sam sudah berada di Thailand Ia juga sudah menikah dengan perempuan yang bernama Mia Yang juga merupakan blestran Perancis Dan mereka memiliki anak angkat yang bernama Dara Meskipun bukan ayah kandungnya Dara sangat menyanyangi Sam Berbekal sepeda tua ini Sam mengantarkan Dara ke sekolah setiap hari Oh iya Sam kini juga sudah bekerja di sebuah bandara Salah satu tugasnya yaitu menjemput turis Dan mengantarnya ke sebuah hotel Scene kemudian menunjukkan Mia yang sedang kesal Dengan kakak sepupunya yang bernama Sombat Sombat sering menghabiskan uangnya untuk berjudi Dia berjanji akan mengembalikan uangnya jika menang judi di hari ini Lalu di sebuah tempat pertandingan muatai Terlihat ada dua orang yang akan bertanding Sam ternyata juga menjadi bertarung disini Selain itu Sombat juga berada di tempat itu untuk berjudi Ini adalah pelatih Sam yang bernama Hansa Dia sedang mempersiapkan Sam untuk bertanding Pertandingan pertama dimulai Karena basicnya Sam adalah seorang petarung Jadi Sam gak kesusahan mempelajari muatai Dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya Terlihat Sombat juga sangat senang karena memenangkan taruhannya Namun berikutnya Sombat justru mengganti taruhannya untuk lawannya Sam Dan ketika pertandingan dimulai Sam mendapatkan pukulan cukup keras yang membuatnya kalah dalam pertandingan kali ini Ternyata Sam sengaja melakukan itu untuk mendapatkan uang lebih Disini pelatih Sam memberikan saran agar Sam berhenti melakukan hal itu Tapi Sam hanya menjawab bahwa dia butuh uang Ternyata Sam sengaja melakukan itu demi membahagiakan istrinya Ia ingin mendukung impian istrinya Yaitu membeli tanah untuk dibangun restoran serta rumah di pinggir pantai Kini mereka pergi ke kecamatan untuk mengurus surat beli tanah Tapi pegawai ini malah curiga dengan Sam yang terlihat seperti Farang Farang adalah sebutan untuk orang asing di Thailand Kemudian pegawai ini mempermasalahkan Sam yang tidak membawa KTP Setelah Sam ditanya apakah Sam bekerja Ia mengatakan bekerja di Hotel Dasit Lalu pegawai kecamatan ini telepon atasannya Dan ternyata ada masalah baru Yaitu harga tanah yang mau dibeli sudah dinaikkan Dengan kesal Mia pun keluar dari sana Sam juga berusaha menenangkan Mia dan berkata ia akan mencari kekurangan uangnya Di malam harinya Sam datang ke bar dan resto milik Sombat Selain untuk menemui istrinya yang sedang bekerja Ia juga bermaksud meminta tolong kepada Sombat tentang tanah yang mau dibeli itu Sombat mengatakan pemilik tanah itu bernama Narong Setengah dari tanah di pantai adalah miliknya Namun Sombat juga mengatakan orang itu berbahaya Dia merupakan kepala gangster yang bisnisnya antara lain narkoba Jual PSK penyelundupan barang gelap dan lain-lain Sombat berjanji akan mencari cara agar Sam bisa menemui orang ini Keesokan harinya Sombat mengabarkan kepada Sam bahwa dia bisa menemui Narong di tempat yang sudah dijanjikan Narong ternyata juga bule Perancis yang sudah lama berada di Thailand Dan disebelahnya adalah tangan kanannya yang bernama Kasem Kemudian Narong menanyakan apakah Sam sudah menjadi warga Thailand Sam pun menjawab belum dan dia beli tanah ini untuk istrinya yaitu orang Thailand Lalu Narong dan Kasem tertawa karena menurut mereka banyak farang yang ditipu oleh wanita lokal Namun mendengar hal itu Sam nampak tidak nyaman dan sedikit emosi Narong kemudian mengatakan akan membantu Sam mendapatkan tanahnya Narong tahu Sam bekerja di bandara Dia hanya meminta kepada Sam untuk membantunya memindahkan barangnya ke bandara Dan tanah itu akan menjadi milik Sam Sam awalnya menolak dan mengatakan itu sangat berbahaya Tapi Narong berkata yaitu terserah Sam Jika tidak mau juga tidak apa-apa Sam pun dengan terpaksa akhirnya menyetujui kesepakatan ini Semua karena Sam ingin membahagiakan istri tercintanya Sam dikenalkan dengan salah satu anak buah Narong yang akan berada di bandara juga Sam kemudian memasuki bandara sambil mengantarkan tulis yang akan balik ke negaranya Penjaga pertama berhasil dilewati Namun ketika dia melihat bahwa hanya Narong Ternyata ia sudah ketahuan dan ditangkap oleh petugas bandara Sialnya lagi disana juga ada anjing pelacak yang mencium bau narkoboy Sam akhirnya mau tidak mau memutuskan untuk kabur dari sana Petugas bandara masih terus mengejar Sam sampai masuk ke tengah hutan Sam berhasil selamat dengan bersembunyi masuk ke dalam rawa Di malam hari ketika Sam pulang ke rumahnya Ia melihat sudah ada banyak orang di sekitar sana Sam pun mengajak anak dan istrinya untuk segera pergi Namun sepertinya mereka terlambat Anak buah Narong sudah ada disana Sam kemudian bertarung dengan mereka Sam menyuruh anak dan istrinya segera lari Namun sayangnya mereka juga tertangkap Darah kemudian diculik oleh Kasem dan Mia dibunuh oleh salah satu anak buah Narong Sam yang terluka parah di bagian kepalanya sudah tidak berdaya lagi Mereka kemudian membakar rumah Sam Dengan tatapan penuh dendam Sam melihat wajah Narong Namun kemudian terlihat ada seseorang yang menyelamatkan Sam Ternyata dia adalah Hansa pelatih muatai Sam Hansa juga mengobati Sam dengan pengobatan tradisional Setelah Sam sadar dari komanya Dia melihat bayang-bayang Mia yang seakan-akan meminta Sam untuk membalaskan dendamnya Setelah hampir dua minggu Kini Sam pun sudah membaik Dia melihat ada tato di tangannya yang ternyata dibuat oleh Hansa Ketika Hansa menanyakan di mana darah Hansa hanya bisa geleng-geleng Kemudian Sam menemui Sombat Di sana Sombat terkejut melihat Sam yang masih hidup Sombat kemudian memberikan foto darah dan menyarankan untuk meninggalkan Thailand saja Sam tapi tidak mau pergi dari Thailand begitu saja Ia kemudian mencari Kassam dan Narong ke tempat pertama mereka bertemu Sam menanyakan ke penjual bubur di sana Awalnya mereka tidak mau buka mulut Tapi Sam membujuknya berkali-kali Salah satu dari mereka akhirnya memberikan petunjuk bahwa Sam bisa mencari di salah satu bar Ready Boy Sam pun pergi ke sana Sam menanyakan ke hampir setiap orang di sana Apakah ada yang mengenal Kassam Hingga ada salah satu waria yang mengatakan Kenal Lalu waria itu memberitahukan alamat tempat tinggal Kassam di jalan Rayong Sam pun kemudian memberikannya uang dan kabur dari sana Sesampainya di rumah yang dimaksud Sam pun diam-diam menyusup ke dalam Sam sampai akhirnya Sam bertemu dengan tiga anak buah Kassam yang ikut menyerangnya waktu di rumah Dan membunuh istrinya Tanpa ampun Sam pun menghabisi mereka semua Lalu Sam masuk ke dalam lagi Dia kemudian menggunakan jas untuk menyusup ke dalam dan membuka semua kamar Namun disini ada salah satu turis yang merasa terganggu Ya jelaslah orang lagi cilik Karena suaranya yang keras membuatnya penjaga pun datang dan mau menangkap Sam Hingga inilah yang terjadi Lalu Kassam pun datang dan berniat mengambil shotgunnya Tapi Sam berhasil menghalanginya Disini Kassam memohon ampun kepada Sam Dan mengatakan bahwa putrinya masih hidup Tapi tanpa ampun Sam pun menghabisinya Kemudian Sam pun menunjukkan foto anaknya ke gadis-gadis yang ada di sana Salah satu gadis mengatakan Bahwa kemarin memang banyak anak kecil dibawa kesini Dan mereka sekarang sudah berada di bangkok Sam kemudian menemui Hansa dan meminta tolong kepadanya untuk membantu menemukan putrinya Hansa kemudian mengajak Sam ke sebuah tempat Dan disinilah Hansa menunjukkan senjata berupa pedang pendek Hansa juga memberikan kalung yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya Sam dan Hansa menemui Sombat Sombat ternyata sedang beres-beres untuk pindahan Namun disini Sombat memberikan nama tempat Untuk Sam dan Hansa bisa mencari anaknya Sam dan Hansa sudah sampai di bar yang dimaksud Terlihat si Mucikari menyambutnya dan memberikan pilihan wanita Namun Sam tidak berminat Kemudian ketika Sam dibawa masuk oleh si Germo ini Sam lalu mengancamnya dan menanyakan keberadaan darah Si Germo lalu berteriak dan penjaga ini pun datang menyerang Sam Sam dengan brutal menghajarnya Sam kemudian menanyakan keberadaan Narong Karena ketakutan Germo ini pun mengatakan tempatnya Kini Sam dan Hansa berangkat untuk langsung mencari di markas Narong Sesampainya disana Hansa diserang oleh segerombolan orang Sam kemudian masuk ke dalam markas tersebut Disana dia bertemu dengan para pekerja Sam lalu menanyakan keberadaan anaknya Nampak salah satu di antara mereka menyuruh Sam untuk mengikutinya Ternyata dia dibawa ke sebuah tempat anak-anak kecil yang sedang bekerja Mereka sedang menyelundupkan narkoboy di perut udang Lalu ketika Sam masuk Ia mulai memberikan serangan-serangan yang mematikan Setelah itu Sam mendatangi para pekerja tadi Dia menanyakan apakah ada yang mengenal darah Salah satunya mengatakan bahwa dua minggu lalu memang banyak bocil-bocil yang dibawa ke sini Tapi sekarang mereka sudah dibawa pergi menggunakan kapal Sam lalu bertanya apakah disini ada Narong Dan disitu pun menjawab bahwa Narong ada di kantornya di lantai atas gedung ini Sam lalu menyuruh mereka semua untuk segera pergi Sam kemudian berusaha menuju ke atas Dan disini terlihat Narong yang telah mengawasi Sam dari CCTV Anak buah Narong juga sudah menunggu Sam disana Ya mau gak mau Sam pun harus menghadapi mereka semua Hansa kemudian menyuruh Sam untuk segera naik ke atas Dan Hansa akan menghadapi mereka Hingga kemudian pertarungan paling brutal pun dimulai Sumpah disini banyak banget adegan-adekan yang brutal dan bikin ngilu cuy Setelah menghabisi semuanya Sam dengan luka yang sangat parah tetap memaksakan diri berjalan menemui Narong Disini sebenarnya Narong bisa dengan mudah menghabisi Sam Tapi justru yang membiarkan Sam masuk ke ruangannya Sam memohon kembalikan anaknya Tapi disini Narong menjelaskan bahwa dia sengaja menjebak Sam Narong ternyata mendapatkan orderan dari Farhad geng di Perancis Untuk menghabisi Sam di Thailand Ya karena Farhad dendam setelah kematian adeknya di awal film tadi Dan ternyata Narong berhasil menemukan Sam gara-gara Sombat Yang membocorkan keberadaan Sam dengan imbalan uang Sam lagi-lagi menanyakan keberadaan darah Dan ternyata darah tidak bersama Narong Melainkan dibawa oleh Sombat Narong kemudian menaruh pistolnya Dan berniat menghabisi Sam dengan tangannya sendiri Tapi siapa sangka Sam menggunakan tulangnya yang keluar dari tangannya ini Untuk membunuh Narong Ketika Sam turun ia juga melihat ansai yang sudah meninggoy Dua hari kemudian Nampak Sam sudah berada di pantai Terlihat disini sudah ada restoran baru yang ternyata milik Sombat Dan ini sesuai dengan apa yang diimpikan Mia istrinya Sombat sangat terkejut melihat Sam yang masih hidup Sam mengambil pistol dan hendak menembaknya Sombat hanya bisa mengatakan maaf Sampai akhirnya tiba-tiba terdengar suara darah memanggil Sam pun langsung berlari dan memeluk anaknya itu Dan berjanji akan selalu menjaganya Tiba-tiba ada suara pistol meletus Sombat sepertinya memilih menghabisi dirinya sendiri Karena rasa bersalahnya Dan film pun selesai Oh my god Ini film action yang benar-benar bikin merinding cuy Apalagi pas adekan-adekan gelutnya yang memberutal Seperti biasa Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa subrek Supaya saya semakin semangat membuat konten alur film seperti ini Saya Fian dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya